Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ada info PKH terbaru hari ini terkait info PKH hari ini dan BPNT April 2022 yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info PKH masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH dan BPNT di bulan Mei tahun 2022 ini yaitu sesuai instruksi pusat KPM PKH golongan ini cair lagi di pertengahan bulan Mei ini siap-siap ada uang masuk di kartu KKS senilai Rp300.000 khusus bagi KPM PKH golongan ini dan berikut ini daftar daerah-daerah yang cair bonus uang di kartu KKSnya senilai Rp300.000 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya ada informasi terbaru terkait pencairan bantuan tambahan bagi Anda KPM PKH murni di berbagai daerah di Indonesia yang sudah pada cair bantuannya di tahap kedua kemarin pada hari ini ada update pencairan bantuan sosial tambahan uang tunai senilai Rp300.000 dan ini khusus bagi KPM PKH murni yang telah ditetapkan sebagai penerima yang belum pada cair bantuan tambahan uang tunai senilai Rp300.000 daerah mana saja yang sudah terpantau cair untuk bantuan tambahan uang tunai senilai Rp300.000 di pertengahan bulan Mei ini dan di video kali ini kembali saya akan membacakan daftar daerah-daerah yang sudah terpantau cair bantuan tambahan Rp300.000 semoga daerah Anda termasuk yang cair juga nah yang pertama yang harus dipahami lagi bagi Anda KPM PKH murni di berbagai daerah di Indonesia bantuan tambahan berupa uang tunai yang dihususkan bagi para KPM PKH non BPNT atau KPM PKH murni saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjutkan oleh Bang Himbarat kepada KPM PKH murni yang belum pada cair bantuan tambahan uang tunainya ini ada sekitar 1,85 juta KPM PKH murni yang berbahagia dan akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai senilai Rp300.000 yang akan dicairkan melalui kartu KKS merah putihnya dan berikut ini langsung saja terpantau ada KPM PKH murni yang sudah terpantau cair bantuan tambahan Rp300.000 di pertengahan bulan Mei ini yang pertama terpantau ini untuk di daerah Sumedang Jawa Barat pencairan bantuan tambahan Rp300.000 ini sudah mulai merata untuk KPM PKH murni dari Sumedang ini ada saldo masuk di kartu KKS Bang BRI KPM PKH murni dari Sumedang ini berkomentar tadi iseng-iseng mengecek saya kan KPM PKH murni Alhamdulillah ada kejutan ada saldo masuk tambahan Rp300.000 Alhamdulillah kemudian yang kedua ini terpantau untuk di daerah Surabaya Jawa Timur juga menyusul cair bantuan tambahan Rp300.000 bagi KPM PKH murni dari Surabaya ini sudah bisa diambil bantuannya kemudian yang ketiga terpantau ini untuk di daerah Klaten Jawa Tengah juga sudah mulai cair merata bantuan tambahan Rp300.000 Alhamdulillah rejeki bunda-bunda tadi saya iseng-iseng coba cek ke ATM eh Alhamdulillah ada saldo Rp300.000 kira-kira itu uang apa ya bun kemudian yang keempat terpantau ini untuk di daerah Medan juga sudah mulai cair merata bantuan tambahan Rp300.000 KPM dari Medan ini berkomentar karena tadi di grup banyak yang cair bantuan tambahan minyak goreng Rp300.000 iseng-iseng saya mengecek ke ATM Alhamdulillah ada saldonya nah itulah daerah-daerah yang sudah terpantau cair bantuan BLT minyak gorengnya pada hari ini semoga bagi daerah anda yang belum cair BLT minyak goreng di kartu KKSnya semoga pada hari ini segera menyusul cair amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati